Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Nexter dan pembaca setia Jabar Publisher.com Dimanapun anda berada Ini merupakan sesi ketiga dari talk show kita hari ini Dalam rangka diklat Sertifikasi Wakaf Yang diselenggarkan oleh PCNU Kabupaten Cirebon Dan di sesi ketiga ini Saya tengah bersama Ketua LWP Jawa Barat Dengan Bapak Dr. Kiai Haji Tatang Astarudin Dr. Kiai Haji Tatang Astarudin Dan dengan Ketua LWP Kabupaten Cirebon ya kan Dengan Kang Abdullah Syafie Oke Pak Ketua ini bisa dijelaskan Kondisi terkini dengan perwakafan Jawa Barat Khususnya di NU Baik Sebagai namanya Da'wah Islam di Indonesia Sebetulnya sangat dibantu oleh wakaf Hampir seluruh santren, masjid Dan lembaga pendidikan, keagamaan, lembaga da'wah Itu adalah sejatinya wakaf Nah NU yang menjadi bagian dari mayoritas Mata Islam di Indonesia maupun di Jawa Barat Tentu memiliki potensi wakaf yang sama besarnya Mempersalahannya kita pada tata kelola pada administrasi perwakafannya Nah kegiatan ini bagian dari program strategis kami untuk inventarisasi aset wakaf Pengolahan, pengembangan, dan perlindungan aset wakaf Karena dalam beberapa tahun terakhir Ada banyak kasus sengketa wakaf Konflik lalu dipagar oleh salah satu ahli waris Tentu itu tidak kita harapkan Karena wakaf sejatinya sudah menjadi milik Dilepaskan dari status keperdataan Jadi milik umat, milik Allah Yang tidak seharusnya ditarik kembali Dalam undang-undang wakaf Wakaf yang sudah diikrankan tidak dapat ditarik kembali Nah itu yang kita prihatin Lalu kita melakukan langkah-langkah ini Untuk pelindungan Untuk pelindungan aset-aset wakaf Artinya ketika legal formanya diurus Menjadi lebih kuat ya Oh iya Karena secara hukum Aspek akta otentik itu menjadi dasar Dalam kita klaim atau Mempertahankan aset-aset Nah Pak Ketua ini kan sudah datang ke Cirebon Dan pasti sedikit banyak sudah mengetahui Pak kondisi terkini Untuk Kabupaten Cirebon Dalam artian dengan antusiasmenya Atau mungkin tingkat partisipasinya Seperti apa Pak? Dari pantuan Pak Ketua sendiri Cirebon sebetulnya Kalau saya akui pionir ya Pionir ya Pak ya Pionir dan dinamis sekali Baik PCMU-nya Terutama lembaga wakafnya Dan ini sudah seharusnya Cirebon juga pertumbuhan Perkembangan kawasannya dinamis Ada jalan tol Kalau boleh dikatakan Jalan tol yang ada itu juga Beberapa menerobos Mengambil beberapa titik-titik Aset wakaf Yang harus di revokasi Supaya aset wakaf tetap terjaga dan abad Nah ini Pak Ketua untuk inovasinya Tadi kan seperti disampaikan Pak Kepala Kementerian Kebupaten Cirebon Bahwa wakaf ini kan luas Tidak hanya berupa aset tanah Yang tadi disampaikan juga Bahwa ketika semua PNS Yang ada di leading sektor kementerian 10 ribu aja sebulan Sudah luar biasa potensinya Nah dari LWP Jawa Barat sendiri Menyerap informasi seperti ini Seperti apa Pak? LWP secara umum Dan PPNU maupun wilayah Dan Cirebon Kan ada tiga program strategis Tadi pendataan Inventarisasi Kedua wakaf produktif Memaksimalkan aset-aset wakaf Untuk lebih produktif Bermanfaat sebanyak-banyak Bagi sebanyak-banyak Maukuf oleh penerima manfaat Yang ketiga Gerakan wakaf tunai Wakaf uang Yang potensinya dalam hitungan Di atas kertas luar biasa Dan ada kajian tentang Misalnya Indobarometer menyebut Jumlah warga NU itu kan 80 juta Hitungan 80 juta Kalau sebut saja Kali 1 juta aja Udah 80 pilyar kan Dalam satu gerakan misalnya Tadi kalau 10 ribu saja NU Cirebon ada berapa Maka potensinya Tadi secara nasel kan 160 triliun Dan Indonesia itu kan Negara dengan semangat Filantropi paling tinggi di dunia Semangat Tadi makalah saya ada Setiap orang di Indonesia itu punya Punya kesadaran untuk donasi Maka ini juga penting Untuk menjadi program kita Gerakan wakaf tunai Karena itu juga menjadi bagian dari Alternatif pembiayaan Untuk pembangunan Maupun NU secara khusus Sebagai closing statement Karena memang Momen daripada dikelakini juga Dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional Atau HSN 2020 Saya juga ingin Meminta tanggapan Dari Pak Ketua LWP Jawa Barat Dan Kabupaten Cirebon Terkait momentum Hari Santri ini Tanggapan maupun Tesannya seperti apa Baik Di momen hari Santri ini Selayaknya kita semua Mengambil spirit Resolusi jihad Dulu jihad Untuk mengusir penjajah Sekarang jihad kita adalah Menyelamatkan aset wakaf Supaya marwah kita Marwah bangsa Marwah NU Tetap terjaga Itu saja barangka Pak Ketua Silakan Ya Jadi Tema inti Yang diangkat Dalam kegiatan HSN 2020 Di Kabupaten Itu perjuangan Di Baguswaringin Itu adalah seorang santri Yang berjuang Melawan penjajah Nah maka Kami Rihil Juga mengadakan Diklat sertifikasi Sekaligus Mengamankan Aset-aset Milik minimalnya Warga-warga Nadiin Alhamdulillah Juga milik Perkumpulan Nahzatululama Demikian Talkshow singkat Dari kami Yang merupakan sesi ketiga Diklat Sertifikasi wakaf Hari ini Terima kasih juga Pak Sudah mengisi rubrik kami Dan Sampai jumpa Di konten-konten JPNX TV Dan jaban Fabrisa.com berikutnya Sampai nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton